Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan membahas materi yang kemarin ya jenis persamaan matrik dan transklus matrik yang pertama kita bahas jenis-jenis matrik yang pertama ada yang namanya matrik 0 matrik 0 itu semua elemen matriksnya adalah bernilai 0 contohnya begini 0, 0, 0, 0 jadi matrik A semua elemennya 0 matrik B juga sama semua elemennya 0 matrik C sama semua elemennya 0 namanya matrik 0 itu matrik yang semua elemennya bernilai 0 kemudian ada matrik bujur sangkar matrik bujur sangkar adalah matrik yang banyak baris dan kolomnya sama pada pertemuan pertama kalian sudah memahami apa yang namanya urdu jadi matrik bujur sangkar itu yang baris dan kolomnya sama ini 2 barisnya dan kolomnya 2 berarti urdunya 2 kali 2 dia matrik bujur sangkar ini barisnya ada 3 kolomnya ada 3 dia matrik bujur sangkar ini barisnya ada 1, 2, 3, 4 kolomnya ada 1, 2, 3, 4 baris dan kolomnya sama ini merupakan matrik bujur sangkar kemudian selanjutnya ada matrik diagonal matrik diagonal adalah matrik bujur sangkar yang semua elemen di luar elemen utamanya adalah bernilai 0 contohnya jadi ini matrik bujur sangkar ya baris dan kolomnya sama 2 kali 2 3 kali 3 ini matrik 2 kali 2 3 kali 3 dan ini 1, 2, 3, 4 4 kali 4 namanya matrik bujur sangkar yang namanya diagonal utama itu yang miringnya seperti ini nah ini diagonal utama diagonal utama di luar elemen utamanya bernilai 0 itu namanya matrik diagonal ini 0, 0, 0, 0, 0, 0 di luar diagonal utama ini bernilai 0 namanya matrik diagonal selanjutnya ada matrik skalar matrik skalar adalah matrik diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utama bernilai sama ya tadi diagonal utama itu yang miringnya ya diagonal utama nilainya sama 2, 2, 2, 2 ini 3 semua diagonal utamanya ini 4 semua nah ini namanya matrik skalar kemudian ada matrik identitas itu matrik skalar yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1 diagonal utama tadi yang miring seperti ini jadi diagonal utamanya bernilai 1 diagonal utamanya 1 diagonal utamanya 1 ini namanya matrik identitas matrik skalar yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0 ini namanya matrik skalar yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0 ini diagonal utama di bawah diagonal utamanya bernilai 0 ini diagonal utama di bawah diagonal utamanya bernilai 0 nah ini matrik seperti ini namanya matrik segitiga atas kemudian ada lagi matrik segitiga bawah itu kebalikannya matrik segitiga atas contohnya ini ini diagonal utama di atas diagonal utamanya 0 diagonal utama di atas diagonal utama 0 diagonal utama di atas diagonal utama ini matrik segitiga bawah kemudian kesamaan matrik 2 matrik A dan B dikatakan sama jika order kedua matrik sama dan elemen-elemen yang setak bersesuai atau sama jadi misalkan matrik A ordernya 2x2 matrik B ordernya 2x2 nah dikatakan sama jika elemen-elemennya juga sama contohnya begini misalkan matrik A ordernya 2x2 elemennya 2,1,0,1 matrik B ordernya 2x2 elemennya 2,1,0,1 nah ini namanya sama kedua matrik A dan B ini bernilai sama matrik A dan B nilainya sama ordernya sama dan elemen-elemen yang seletak sama ini namanya kesamaan dua matrik kemudian selanjutnya transverse matrik transverse suatu matrik adalah matrik baru yang diperoleh dengan mengubah susunan kolom suatu matrik menjadi baris dan susunan baris menjadi kolom transverse matrik transverse matrik A,I,C dengan order M kalian ditulis A transpose jadi ditulis A transpose contohnya begini matrik A itu 2, min 6, 0, 1 barisnya kan 2 dan min 6 maka baris ini dirubah menjadi kolom menjadi 2, min 6 tapi dia jadi kolom nah baris 2 menjadi kolom 2 ini namanya transverse matrik begitu juga dengan di bawahnya ini baris 1 berubah menjadi kolom 1 baris 2 berubah menjadi kolom 2 ini namanya transverse matrik begitu ya latihan tentukan nilai A,B, dan C A,B,C, dan D dari kesamaan 2 matrik berikut nah di soal ini itu sudah ada kata kuncinya jadi 2 matrik ini nilainya sama jadi ini maaf bukan 2 ya tapi A nah jadi 2, min 4 sama dengan 3A 8 sama dengan min 8 2, min 3 sama dengan 11 B nilainya sama dengan 2, min 5 2, C sama dengan 3, C plus 8 min 13 nilainya sama dengan min 13 karena di soal ini adalah matrik yang sama maka untuk menentukan nilai A,B, C, dan D itu menggunakan kesamaan matrik nanti kita ingat kembali materi persamaan kesamaan linier 2 variable ini matrik A dan matrik B jika A sama dengan B transbose tentukan nilai X dan Y nah nanti untuk mengerjakan ini B nya ditranspose dulu baru menggunakan kesamaan 2 matrik setelah ditransposekan berarti B transbose sama dengan 12 4 min 2 min 1 nah setelah ditranspose menggunakan kesamaan matrik jadi nanti 4I plus Y sama dengan 12 nah nanti yang kedua yang ada variabelnya yaitu 3X min 2Y sama dengan berapa ini letaknya disini berarti min 2 nanti tinggal di eliminasi antara persamaan yang ini dan persamaan yang ini nah gitu ya nah nanti juga ada yang ditanyakan bisa melalui whatsapp terima kasih sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati